Pertama, padu padankan celana dan kemeja biru dengan jaket jeans. Tambahkan waist bag dan alas kakinya pakai sneakers dengan warna senada ya. Kedua, mix and matte steng top pink dengan jaket dan rok tutu. Terus pakai handbag dan strap sandal warna pink fashion people. I'll try to pass the light away with somebody new, but they don't have a shower and I'll compare them to you. It's too late, too late. Baby, I know I'll never find you again, find you again. Have mercy on me, please. I messed up to the third degree. This crush is kind of crushing me. I do therapy at least twice a week. Is it you share space in my bed? Always you share thoughts inside my head like I keep pushing it right into you. Now Sianica, what I remember you. Ketiga, biar vintage banget kamu bisa padukan celana kodorai dan sweater oversize dengan warna senada. Terus tambahkan handbag dan alas kakinya pakai heels rumbai. Nah, itu tadi mix and matte one tone vintage style buat kamu. Selamat mencoba fashion people. Kalau kamu bosen dengan tampilan saat ini, mungkin udah saatnya nih kamu ubah gaya berpakaian dengan vintage style. Tapi gak perlu repot loh fashion people. Kamu bisa bongkar lemari dan cari beberapa item vintage yang dulu kamu punya. Pertama, bros. Untuk melengkapi gaya vintage kamu, coba deh pakai bros di baju kamu. Dijamin penampilan kamu jadi makin manis. Kedua, kemeja vintage. Fashion item ini bisa bikin gaya kamu terlihat unik. Banyak jenis kemeja yang bisa kamu pakai loh. Mulai dari kemeja bermotif ataupun polos. Dress motif. Untuk terlihat lebih manis, kamu bisa memilih dress vintage. Biar gak monoton, pilih dress dengan motif tartan untuk membuat penampilan kamu lebih modis ala tahun 60-an. Keempat, tas kulit. Gak cuma baju, tapi tas kulit juga bisa membuat tampilan kamu jadi terkesan vintage banget nih fashion people. Kelima, cardigan. Selain jadi outer, cardigan juga bisa jadi item yang mempercantik tampilan vintage kamu. Padukan warna cardigan sesuai dengan style kamu ya. Kenam, rok A-line. Rok dengan katingan A-line ini cocok digunakan buat bentuk tubuh apapun. Banyak juga motif yang bisa kamu pilih sesuai dengan atasan yang kamu punya. Ketujuh, sepatu kulit vintage. You will never go wrong pakai sepatu kulit. Karena tipe sepatu ini bisa cocok dengan style vintage apapun yang kamu pilih. Dan yang terakhir, jepitan dan bandana. Meski terkesan simple, namun aksesoris rambut ini bisa mengubah penampilan kamu jadi makin cantik. Nah, itu tadi must have vintage item yang wajib kamu punya untuk bergaya vintage. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.